Mayfair Hotel di kawasan Westlake, Los Angeles telah terbiasa menyambut tamu dari elit Hollywood. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika tahun 2020, kantor wali kota LA membuat kesepakatan dengan pemilik hotel untuk mengizinkan para tunawisma tinggal di sejumlah kamarnya selama masa karantina wilayah. Herman Gomez tinggal di seberang jalan dari hotel terkenal itu dan mengatakan hal tersebut mengubah lingkungannya. Pada bulan Agustus, Dewan Kota LA meloloskan rencana wali kota Karen Bass untuk mengakui sisi Mayfair dan mengubahnya menjadi perumahan sementara. Sebuah proyek yang akan menelan biaya sekitar 83 juta dolar. Namun tidak semua orang berpandangan buruk terhadap rencana itu. Sejak pandemi, kota ini telah berhasil menampung sekitar 10 ribu orang di 37 hotel di seluruh LA, menurut Otoritas Layanan Tunawisma. Salah satunya adalah The LA Grand Hotel Downtown. Para tunawisma yang pindah ke sini selama pandemi masih berada di sini dan beberapa pekerja hotel yang biasanya melayani turis masih bekerja. Dari penggunaan ke penggunaan ke penggunaan ke penggunaan ke penggunaan ke penggunaan itu sangat berbeda. United Here Local 11 adalah serikat pekerja yang mewakili lebih dari 32 ribu pekerja perhotelan yang bekerja di California Selatan dan Arizona. Para anggotanya mendukung inisiatif kota Los Angeles yang memungkinkan para tunawisma untuk tinggal di kamar-kamar hotel yang kosong di sekitar Los Angeles dengan membayar melalui kupon pemerintah. Begitu rumitnya masalah ini, proposal untuk menampung para tunawisma di hotel-hotel baru akan dibahas pada Maret 2024. Di Amerika Serikat ada setengah juta tunawisma pada tahun 2022. Kebanyakan memang tersebar di kota-kota di pantai barat Amerika seperti San Francisco dan Los Angeles. Tapi tak sedikit juga yang tersebar di kota-kota pantai timur seperti New York dan Washington DC. Dan separuh dari mereka tinggal di tempat penampungan sementara yang disediakan pemerintah maupun organisasi sosial. Dari Washington DC, saya Ryut Wasikal dan tim VOA.